Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Hey, kenalan dengan ulamah madhab yuk Yang pertama Imam Syafi'i Aku sampaikan keutamannya aja ya Imam Syafi'i itu adalah ulamah madhab Yang lahir di jalur Gaza Dan setelah usia 2 tahun Dibawa oleh orang tuanya ke Mekah Untuk belajar di Mekah Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun Hafal Al-Quran usia 7 tahun Hafal kitab Al-Muatta Kitabnya Imam Malik Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i Imam Maliki Menulis kitab Al-Muatta Hafal kitab Al-Muatta di usia 10 tahun Dan hafal 30 ribu hadis Di usia 15 tahun Imam Syafi'i adalah ulamah madhab Yang sangat terkenal di Indonesia Bukan karena Indonesia harus bermadhab Syafi'i Tapi karena kebetulan Madhab Syafi'i itu nyampai di Indonesia Lebih dulu dibandingkan madhab lainnya Imam Syafi'i terkenal sangat sederhana Kemudian beliau adalah ahli ibadah Seorang anak muda yang sangat tekun belajar Dan meninggalnya di negara Mesir Tempat meninggalnya Imam Syafi'i Itu masih ada di negara Mesir Masya Allah saya sudah pergi ke kuburan Imam Syafi'i Dan muridnya itu luar biasa Ya semoga keturunan kita Seperti keturunan Imam Syafi'i Saya teringat sebuah kisah Ketika Imam Syafi'i mau belajar kepada Imam Malik Beliau jalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah Karena Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i Di kota Madinah berjalan kaki Bertemu dengan Imam Malik Imam Malik mengarang kitab Al-Muatok Dan ketika nyampe di kota Madinah Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i Kamu punya apa ingin belajar dengan saya Apa kata Imam Syafi'i Oke guru saya hafal seluruh kitab Al-Muatok Artinya seluruh isi kepalamu guru Dalam kitab itu aku hafal Begitulah cerdasnya Imam Syafi'i Lalu diuji oleh Imam Malik Hafal tengah ujung-ujung tengah Ujung pangkal semuanya hafal Begitulah Imam Syafi'i Tapi sungguh pun Imam Syafi'i ini Mudah menghafal Dia pernah bertanya kepada Imam Waqi'i Adalah muridnya Imam Syafi'i juga Maka Imam Waqi'i mengatakan Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Waqi'i Yaitu gurunya juga Gimana nih aku susah menghafal Kata Imam Waqi'i Tinggalkan maksiat Karena ibu adalah cahaya Dan cahaya tidak akan pernah turun Kepada orang-orang yang bermaksiat Sekelas Imam Syafi'i saja Sulit menghafal Yaitu Sampai jumpa di video selanjutnya